Intro Hai, jumpa lagi dengan Star Football Tempat berkumpulnya bintang-bintang 8 hijau Intro Meskipun pemain asal Pulau Jawa, Maluku, Papua Dan daerah lainnya hampir selalu mendominasi wajah-wajah di tim nasi Indonesia dari masa ke masa Jangan lupakan juga pemain-main asal Bali yang sempat merasakan berseragam merah putih Sejak kemunculan Bali United, Pulau di seberang Pulau Jawa itu kini jadi wilayah yang diperhitungkan Kota sepak bola Indonesia tak lagi terpusat pada Jawa, Sumatera, Maluku, dan Papua Sebelumnya sudah ada beberapa klub lokal di Bali, Perseden, Denpasar, Persegigiannya Dan tentunya Kelora Dewata yang pernah berlagak di Biala FC telah lama berkecimpung di lapangan hijau Indonesia Ingusti Putu Yasa menjadi salah satu pemain asal Bali pertama yang berkipah bersama tim nasi Indonesia Seiring berjalannya waktu, sederet pemain mulai bermunculan terutama dari tim nasi kelompok umur Uniknya banyak pemain asal Bali di tim nasi berposisi sebagai pemain belakang atau penjaga gawang Misalnya Ingusti Murah Bayu Sutia, Ibutu Gede, Juni Antara, Kadek Raditya, hingga Komang Teguh Trisnada Lalu siapa saja pemain Bali yang sempat bermain di tim nasi Indonesia Di era 1980-an, Ingusti Putu Yasa menjadi sosok pemain gawang yang cukup disedainya dan ditakuti lawan-lawannya Bersama Persebaya Surabaya, dia tampil konsisten bahkan dia menjadi sosok pemain gawang yang terkenal mampu menatur serangan dengan baik Si Kijang dari Pulau Dewata, itulah julukan yang disematkan kepada Pasek Wijaya yang sekarang menjadi pelatih Bali United Yacht Sebagai winger, dia terkenal dengan kecepatan dan kelincahannya Cukup lama dirinya berseragam tim nasi Indonesia IKP itulah nama panggilan yang sempat tersepat untuk salah satu penjaga wang legendaris asal Pulau Dewata IKoman Putra IKP mulai karir profesional di Persija Jakarta pada era perserikatan pada tahun 1992 IKP bermain di Seat Game 1999 di Brunei Darussalam pada tahun 2000 IKP juga kembali dipercaya tampil di Piala Asia 2000 di Libanon Selain nama di atas, masih ada Imade Rawat, Kari Kagung dan masih banyak nama lain yang sempat mendapatkan tempat di squad Garuda Semoga Bali terus bisa menjadi penghasil talenta hebat untuk tim nasi Indonesia Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan informasi update dari tim StarFootball Oke, thank you and see you next time Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.